Angkatan bersenjata Rusia merilis perkembangan operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir Jurubicara Militer Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov 23 Agustus merilis 2 Brigade Mariner ke-35 dan Brigade Air Mobile ke-46 Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian yang signifikan di dekat antar FK Musuh diusir dari Belagodotovka dan meninggalkan markas dan poskomando Serangan ke arah Doneks menunjukkan kemajuan signifikan Pembebasan Marinka sudah 75% Tugas mulia di sana tak lama lagi selesai, kata Igor Konashenkov Pengepungan pengelompokan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Afdevka berlanjut Batalion Op-4214 Unit Elit Angkatan Bersenjata Federasi Diblokade di tiga sisi dekat Kodema dan secara rutin dihancurkan Di daerah Artemov sebagai efek dari serangan pasukan sekutu yang sukses Maju sangat dekat dengan Zetsevo yang merupakan simpul pertahanan penting kota Secara total 268 pesawat Ukraina dan 148 helikopter 1796 kendaraan udara tak berawak 369 sistem rudal anti-pesawat 4.377 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 818 sistem peluncuran roket ganda 3.335 artileri dan mortir lapangan Serta 5.024 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi Kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina Merilis 150 prajurit Rusia tewas dalam sehari Total 45.550 prajurit Rusia meninggal Sejak awal invasi hingga hari ke-191 Presiden Ukraina Vyldimir Zelensky melibatkan Staff dan pegawai negeri saat peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina 24 Agustus Zelensky meminta pasukannya siaga mengantisipasi serangan Rusia Di hari bersejarah ini Selamat bersekrama Terima ke� silly Terima ke CV